Intro Appointment kali ini seru dan menarik banget karena yang klien ku kali ini, si Anissa dia punya request yang cukup unik dan challenging biasanya kalau klien-klien aku pada umumnya itu pasti ngasih tau konsep weddingnya tuh kayak seperti lebih ke venue-nya, tempatnya seperti apa terus nuansa acaranya atau warna-warna dari dekornya cuman kali ini si Anissa waktu dia pertama ketemu aku dia langsung ngasih tau aku kalau tentang cerita keturunan dia dan dia pengen ada cerita mix of Jawa and Chinese jadi dia waktu ketemu aku itu langsung cerita kalau ayahnya itu keturunan Jawa dan mama itu keturunan Chinese jadi dari situ akhirnya kita coba discuss, brainstorm the idea itu dan aku research banyak banget pattern batik-batik dan itu banyak banget yang bagus nah akhirnya dari situ kita mencoba untuk menggabungkan kombinasi dari pattern-pattern itu dan kita akan bordir cerita itu di wedding cape dia nah untuk bordirannya sendiri itu dia ada bordiran Phoenix yang menjadi highlight di belakang wedding cape dia kenapa kita milih Phoenix itu? karena Phoenix itu berasal dari kata Feng Wang Feng itu dari kata jantan dan Wang itu dari kata betina jadi dari simbol Phoenix itu sendiri udah menggambarkan persatuan antara mereka berdua nah dan lainnya lagi yang lebih unik dari tradisi Cina ini kalau makna dari Phoenix ini sendiri melambangkan lima sifat manusia kalau kepalanya itu kebajikan, sayapnya itu tanggung jawab punggungnya itu adalah perbuatan baik, dadanya adalah kemanusiaan dan perutnya adalah kepercayaan jadi si Anissa dan Lutfi ini mengamini arti-arti dari bordiran yang baik ini ke dalam perkawinan mereka uniknya Phoenix ini dikombinasi sama bentuk motif parang nah parang ini itu menggambarkan motif ombak laut yang tidak pernah berhenti bergerak jadi dari si parang ini sendiri memberikan arti bahwa jalinan itu tidak akan pernah putus dan kedua simbol itu memberikan arti campuran keturunan mereka dengan adanya keberagaman itulah yang akhirnya membuat mereka berdua menjadi bersatu warnanya itu bukan putih, tapi yang kali ini kita pilih itu warnanya Skin Champagne jadi supaya warna Skin Champagne ini tidak terlalu kontras sama kulitnya Anissa dan bisa memberikan slimming efek ke badan dia selain itu warna yang melambangkan kemakmuran ini yang warna Gold Champagne ini juga bisa mempersatukan semua warna-warna bordiran lainnya ini yang banyak motif itu supaya menjadi kelihatan lebih nyata dan lebih nyala terus kenapa bentuknya itu cape yang unik banget di bagian atasnya jadi kita memang sengaja ngasih details yang unik itu ke badan atasnya dia untuk gaun hijabnya dia supaya kelihatan lebih unik waktu dilengkapin sama campuran dari bordiran-bordiran itu oh iya, Lutfi juga pakai luaran yang dilengkapin sama bordiran-bordiran Phoenix itu dan selain itu dia juga pakai ada tambahan details batik parang itu di bagian celananya jadi itulah yang bisa membuat kombinasi itu menjadi senada sama gaunnya Anissa seneng banget karena bisa dikasih chance sama Anissa buat bikin gaun yang unik dan challenging ini buat bisa dikasih kepercayaan untuk menulis cerita keturunan dia dan semua keberagaman budaya dia itu yang akhirnya menjadi lambang persatuan mereka berdua karena back to family root sih mamaku kan keturunan Chinese dan lahir di Capri sedangkan papaku orang Jawa jadi pengen merepresentasikan kedua suku orang tua kalau arti tertentu sebenarnya Phoenix itu sangat menggambarkan budaya Cina banget sih sedangkan parang itu kan juga termasuk motif batik paling tua ada yang saya tahu ya jadi benar-benar menggambarkan jawanya gitu jadi kenapa mili Phoenix dan motif parang memang untuk menggambarkan dua suku itu banget gitu kalau inspirasi bentuk capenya pengen banget memang punya wedding dream attire itu yang memang temanya Chinese dan pakai cape karena kalau melihat pernikahan-pernikahan zaman dulu kerajaan-kerajaan Chinese itu rata-rata semua pakai cape kan dan menurutku itu menggambarkan kemewahan dan keanggunan sendiri sih jadi memang sudah dream wedding attire nya seperti itu jadi aku mengalami banyak banget kegalauan mencari desainer yang tepat untuk dream wedding attire ku yang budgetnya juga masuk to be honest semua harus seimbang kan antara keinginan dan budget sendiri gitu dengan berbagai kegalauan mencari desainer aku sendiri tiba-tiba ngerasa di tengah jalan kok kayak pengen pakai hijab gitu sebelumnya memang nggak pernah pakai hijab kan kok kayak pengen pakai hijab di wedding pakai hijab bagus nggak ya mikirnya seperti itu dan ketika dalam pencarian tersebut aku banyak bertanya sama temen sedikit sih cuman beberapa orang yang tahu kalau dream wedding attire ku seperti apa dan tiba-tiba rencanaku untuk pakai hijab ketika aku nikah orang yang aku tanya pasti jawabannya wah kayaknya agak kurang cocok sih ca atau aduh kayaknya kalau untuk tema Chinese peranakan kalau dipakaiin hijab memang memang kurang masuk sih sebenernya jadi jawaban mereka lagi-lagi bikin aku aduh ragu gitu dan in the meantime aku lagi galau mencari desainer tiba-tiba malam-malam aku ngeliat di Instagram by Kristi Basil aku langsung scrolling yang aku tangkap pertama adalah ini baju-bajunya versatile banget nggak yang melulu wedding international gown aja gitu terus Kak Kristi pernah megang klien yang berhijab itu juga poin plus untukku berarti wah sudah pernah megang klien berhijab nih dan yang ketiga adalah Kak Kristi pernah membuat suatu baju nikahan yang temanya Chinese banget dan menurutku itu cantik banget dengan cape-nya yang besar dan motif Phoenix-nya yang super besar jadi saat itu aku langsung chat malam-malam aku minta priceless gitu aku pengen tahu pricelessnya berapa surprisingly pricelessnya bener-bener bikin aku bener-bener kaget karena dari semua designer yang aku cari ini yang paling masuk ke budgetku jadi dengan desainnya menurutku sangat mewah pricelessnya tuh top notch banget deh jadi aku langsung booking untuk Kak aku mau main ke studio bisa kapan akhirnya besoknya langsung main dengan ngobrol sama Kak Kristi dan segala macem yang aku tangkep adalah Kak Kristi sangat humble dan insightful gitu jadi aku punya wedding attire seperti apa beliau kasih masukan tapi nanti kalau aku minta apa beliau juga menanggapi gitu jadi aku sukanya disini aku bicara tuh dua arah dengan desainerku gitu balik ke spiritual journeyku lagi tadi terakhir pas aku udah ngerancang semuanya Kak Kristi bilang eh aku bilang Kak kalo misalnya aku ada rencana mau wedding pake hijab nih cocok gak? aku tanya kayak gitu terus Kak Kristi sempet diem terus jawabannya Kak Kristi cuman gak apa-apa sih malah bagus banget kamu kan emang pengen punya wedding attire yang sangat unik yang menggambarkan kamu dan keluarga kamu gitu jadi dengan kamu pake hijab malah jadinya bagus banget sih kamu bener-bener makin keliatan beda dan disitu aku bener-bener ngerasa kayak aku di apa ya disemangatin gitu akhirnya yaudah aku disitu langsung oke deh gue pede gue mau pake hijab pas gue nikah kayak gitu sih itu dibalik cerita kenapa aku bisa pilih Kristi Basil gitu sebagai desainer wedding gaunku sesuai banget sih sebenernya beyond expectation sih karena yang memberikan masukan kalau nanti jawanya itu dari motif batik yang kita bordir aja di baju kamu gitu di cape kamu itu yang ngasih masukan adalah Kak Kristi jadi menurutku semua ini bener-bener beyond expectation dan ketika sudah jadi hasilnya bagus banget menurutku mewah banget dan ada campuran warna hijau dan biru itu bikin keliatan lebih fresh lagi oke banget sih dengan cutting-annya juga dan pemilihan bahannya super bagus banget terima kasih 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 terima kasih